Oke people with the spirit of learning, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Vue UI dimana kita akan mengatur project-project Vue development kita ya secara baik lagi tanpa menggunakan coding Nah disini sekarang kita akan membahas tentang Vue router tapi sebelumnya disini kamu bisa lihat bahwa ketika kita pergi kepada plugin disini akan tersedia Vue router jadi gunanya itu ketika kita ingin membuat beberapa halaman dengan beberapa akses seperti anchor link jadi kita bisa menggunakan Vue router disini kita klik aja lalu kita lanjut ya dan ini akan otomatis menambahkan Vue router kepada project kita oke jadi ketika kalian lanjut tapi disini tidak memberikan feedback apa-apa itu berarti error ya jadi ini kan masih beta ya dari Vue UI ini terpaksa kita bisa menambahkannya secara manual menggunakan tambahkan plugin setelah itu kita ketik router lalu yang ini ya klik lalu pasang Vue CLI plugin router dan ini akan memakan waktu sedikit lebih lama karena kita akan mengunduh beberapa halaman baru ya dan disini kita memiliki use history mode for router itu maksudnya adalah ketika kita menggunakan Vue router dan kita memiliki tiga halaman berbeda itu sudah kita load di awal pertama ya jadi ketika kita pindah kepada halaman kedua itu kita tidak akan melakukan load lagi dari server oke jadi tiga halaman tersebut akan kita load secara bersama ketika seorang pengguna membuka website kita nah jika kita ingin menghapus itu maka kita bisa menggunakan history mode ya dimana kita tidak lagi menggunakan hash mode oke nah disini nanti akan saya perlihatkan juga untuk sekarang kita non aktifkan saja setelah itu kita selesaikan pemasangan lalu kita akan merubah beberapa kode ya kode struktur dari awal itu tapi disini kita bisa langsung commit kepada github kita atau kita lewati saja oke nah disini nanti kelihatan ya kita dikasih tahu bahwa ada beberapa halaman yang telah ditambahkan karena kita install Vue router seperti halaman about dan juga ada index untuk menambahkan kodingan pada halaman router oke nah setelah itu kita dapat menjalankan tugas disini sekarang kita bisa lihat bagaimana aplikasi ini bekerja ketika kalian kembali lagi kepada projek kalian kalian akan menyadari di atas ini ada dua halaman berbeda dan ini menggunakan hash ya hash mode dimana ketika kita refresh maka halaman home dan juga about itu akan di load secara bersamaan dan ketika kita pindah kepada halaman about kita tidak lagi mengunduh data-data halaman about ini dari server jadi sudah kita load semuanya dari awal jika kita menggunakan hash mode dan begitu kalian buka projeknya pada visual studio code kalian akan menyadari disini ada tambahan folder router oke seperti ini ya lalu juga disini ada kedua halaman dari about dan juga home oke dan home ini kita dapatkan dari komponen hello world oke seperti ini ya lalu kita render menggunakan app js sorry view ya nah disini bisa kita hapus dulu untuk data-datanya ya jadi disini mungkin kita bisa lihat pada bagian home ini dia itu mengambil dari hello world komponen oke nah hello world ini bisa kita dapatkan dari hello world.view oke nah untuk message ini biasanya kita dapatkan dari bagian halaman ini ya halaman home ya welcome to your view.js app nah disini ya jadi ini adalah props ya lalu itu akan dirender kepada bagian app oke jadi jika kalian ingin coba untuk menghapus disini saya coba hapus aja lalu yang hello world juga saya hapus dan ketika kita sudah menghapus jangan lupa untuk menghapus semuanya ya disini kita hapus aja atau kita non aktifkan lalu komponen juga kita non aktifkan setelah itu kita simpan dan ini akan seperti ini bersih oke dan untuk halaman about jika kita lihat maka akan seperti ini ini bisa kita copy lalu kita letakkan pada halaman home this is homepage oke jadi kita punya dua halaman berbeda yang akan kita load secara bersamaan di awal pertama oke selamat menikmati